Intro Halo Brofi, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue di Jakarta Coffee Machine Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mereview tentang si mesin Simonili Oscar ini Nah, di video kali ini kita akan membahas tips and trik bagaimana menggunakan mesin ini Tips yang pertama Jangan sampai water tanknya kosong Pokoknya, sebelum kalian nyalakan mesin, isi dulu water tanknya sampai full Karena kalau misalnya enggak, terus tiba-tiba water tanknya kosong kalian nyalakan mesinnya Pas mesinnya nyadot air, dan airnya nggak ada, ini mesin jadi masuk angin Dan yang keluar nanti cuma uap doang, nah itu berbahaya sekali Brofi Oke, jadi please banget, ini hukumnya haram Pokoknya jangan sampai water tank kosong, terus kalian ngeburu kopi, itu berbahaya Oke, itu tips yang pertama Tips yang kedua Pastikan heating element indikator ini, jangan sampai lagi nyala, itu kalian paksa ngeburu Nah, itu menurut gue pribadi ya, ini dia kan lagi manasin air ya, terus tiba-tiba kalian paksa buat bikin espresso Itu kan membuat kerjanya dua kali lipat tuh, nah itu menurut gue akan membuat mesin jadi lebih capek, karena harus kerja dua kali Jadi saran gue, pastikan lampu indikator heating elementnya mati dulu, baru kalian pencet tombol brew untuk membuat espresso Nah, itu ngebantu, pertama, ngebantu suhu yang kalian gunakan pada saat ngeburu espresso, itu lebih ideal Dan rasanya espressonya pastinya lebih enak gitu, oke Itu sih, kalau menurut gue untuk tips yang kedua Tips yang ketiga Untuk mengatur sistem programmable dose-nya ini, misalnya kalian pengen bikin espresso dengan 20 gram ground coffee Menghasilkan espresso seberat misalnya 30 gram dengan durasi 25 detik Nah, si 25 detik ini kalian nggak usah capek-capek nungguin, pakai misalnya timer Ini bisa diatur di mesin ini, caranya gampang Kalian tinggal pencet tombol double espresso ini, tekan yang lama, ya mungkin sekitar 5 detik Sampai berklip, oke Nah, setelah berklip, kalian tinggal pilih, kalian mau setting timernya yang single espresso atau double espresso Nah, misalnya kalian pengen bikin yang double espresso, udah kalian tinggal tekan aja nih tombolnya Sampai keluar sekitar 25 detik, kalian matikan untuk espressonya nanti Kemudian kalian tekan yang lama untuk di save Nah, buat teman-teman ini juga salah satu tips nih yang mungkin jarang dipakai di luaran sana Jadi, biar dua tombol ini maksimal digunakannya Nah, biasanya gue menggunakan tombol yang single ini buat tombol nge-flush Nah, gue akan mengatur detiknya tuh di 5 detik biasanya Jadi, biasanya kan kalau dulu gue nih, zaman pakai Oscar Gue makanya cuma tombol double spot doang Buat nge-brew pakai ini, buat nge-flush pakai ini Jadi kan sayang ya tombol single-nya Ntar yang tombol double-nya jadi dull Ntar kalau misalnya terlalu sering dipakai Jadi, biar lebih enak Yang single-nya buat nge-flush dengan 5 detik Dan yang double-nya buat nge-brew espresso Detiknya berapa lama, tergantung kalibrasi kalian Nah, berikutnya tips yang keempat Jadi, pastikan setiap kalian selesai nge-brew Atau misalnya kalian mau matikan mesinnya Misalnya selesai ngebar Atau misalnya selesai bikin espresso Selalu bersihkan group head-nya Kenapa? Biar espressonya kalian yang kalian bikin nanti Itu nggak terkontaminasi sama bekas kopi-kopi yang nge-brew sebelumnya Jadi, biasanya gunakan sikat brush Itu memang buat si group head Ini langsung disikat aja Shower screen-nya Tapi hati-hati juga ya Jangan terlalu keras Takutnya shower screen-nya nanti malah robek Jadi, sambil dinyalakan air panasnya Sambil disikat pelan-pelan Nah, bisa juga Kalau misalnya kalian udah makanya sekitar 1 minggu Saran gue itu Si shower screen itu dibuka Jadi, direndam dengan menggunakan deterjen mesin Misalnya seperti kaffeto Jadi, nah untuk kebukanya ini Kalian butuh kunci pas 9 Jadi, gue tidak menyarankan menggunakan obeng Kenapa? Karena kalau misalnya obeng Itu bisa aja Cuma ada kemungkinan kalian salah tusuk Nanti yang ada malah shower screen-nya robek Jadi, lebih aman Kalau misalnya kalian siapkan kunci pas ukuran 9 ya Jadi, nanti bukanya tinggal diputar aja Gitu Dan jangan lupa Jangan sampai hilang nih Jadi, kan komponennya itu ada Ada shower screen Juga ada ring kecil nih Ring kecil itu buat tempat kalian masukin nanti simurnya Nah, itu ring kecil jangan sampai hilang ya Kalau misalnya hilang nanti repot tuh Karena susah nyari pegantinya Jadi, pastikan pas kalian buka Kalian keluarkan bareng-bareng semuanya Kemudian kalian rendam di deterjen mesin Misalnya seperti kaffeto Dengan air panas Nah, setelah udah cukup Ya, mungkin sekitar 5 menit Kalian sikat Untuk si shower screen-nya pelan-pelan Dan kemudian baru dipasang lagi Nah, kalau untuk backflash-nya sendiri sih Sebenarnya kalau untuk mesin vibrant Itu nggak perlu terlalu sering sebenarnya Jadi, mungkin bisa sekitar ya 1-2 minggu sekali Itu cukup backflash dengan deterjen mesin juga Tadi sebanyak 3 kali Menggunakan deterjen Mungkin per sekali backflash itu Sekitar 5 detik aja Menggunakan deterjen Sebanyak 3 kali Kemudian dilanjutkan dengan Mencuci atau membilas Menggunakan air bersih Itu sebanyak 3 kali juga Jadi, kalian pasang Apa? Pakai blind porta ya Jangan lupa ya Jadi, buat backflash ini Pakainya blind porta Ingat Blind porta Jadi, pakai blind porta Sebanyak 3 kali buat deterjen Dan sebanyak 3 kali buat air bersih Gitu Nah, berikutnya Tips yang kelima Nah, biasanya Kalau misalnya mesin Oscar Kalian tiba-tiba keluar uap Itu dikarenakan Part giglernya itu Terjadi pengapuran Atau misalnya Ada kotoran yang menyumbat Nah, makanya kenapa Bukannya keluar air Malah keluarannya adalah uap Nah, ini Sangat-sangat sering terjadi Di mesin Oscar Nah, paling antisipasinya ya Pastinya Pastikan si Terteng kalian selalu bersih Terus juga air yang kalian gunakan Juga pastikan bersih juga ya Brofi Itu Kemudian juga Jangan terlalu dipaksa kerja Jadi, memang Pokoknya pastikan Si indikator merahnya ini Mati dulu Nah, ini kan nyala nih Ya kan Nah, jadi jangan digunakan dulu nih Jadi, tunggu dulu pokoknya Biar dia Nge-heat boilernya Memanaskan air boilernya itu Pas dulu Apa Di waktu Di suhu yang tepat Baru kalian pakai buat ngebru Biar nggak terlalu capek Kerjanya si Oscar Gitu Nah, ini Sudah mati Nah, baru kalian pencet Buat dipakai Buat ngebru Gitu Nah, biasanya Kalau udah keluar uap nih Gue udah panik nih Udah pasti Otomatis panggil teknisi Nah, biasanya Solusinya tuh udah dua nih Either itu di Upgrade Si gigilernya Jadi yang lebih besar Cuma memang Kalau di upgrade Jadi yang lebih besar Salurannya Impactnya tuh Akan terlalu deres Untuk flow airnya Jadi, biasanya Kalau misalnya Ngebikin espresso Yang mungkin Full arabica tuh Agak kurang maksimal Secara rasa ya Buat si hasil espressonya Karena flow airnya itu Udah terlalu besar Cuma kalau buat kopi susuan Yang pakai beans yang mungkin Full robusta Atau misalnya blend Ya, masih aman lah ya Karena kan Kalau untuk kopi susu kan Kalian cuma ngejar ya Paitnya aja Maksudnya nggak harus Yang notes-notes Dari si beans tersebut Gitu loh Jadi Balikin lagi Kebutuhan kalian Kalau misalnya kalian buat Kepaluan kedai Dengan menggunakan beans yang mungkin blend Robusta arabica Dan mostly customernya kopi susu Saran gue sih Better Di upgrade aja Gigglernya Biar tidak ada masalah Pas lagi Tempat kalian Rame Nah, untuk yang terakhir Biasanya Oscar ini kan Karena pakai water tank ya Jadi Kadang-kadang Ini indikator si water tanknya ini Suka nyala nih Yang pertama Biasanya karena memang Airnya udah mau habis Yang kalian juga harus isi Atau bisa jadi mungkin Konektor antara Water tank dan mesin itu Tidak pas Jadi biasanya Padahal kan kondisinya tuh Water tank udah full nih Nah, biasanya gue akan matiin dulu mesinnya Kemudian gue akan cabut Se-water tanknya Kemudian gue akan pasang lagi Dan itu pastikan Pasangnya di posisi yang tepat ya Jadi kalian agak press sedikit Dan pastikan memang Sudah terpasang dengan benar Baru kalian coba Nyalain lagi Semoga sih Udah aman ya setelah itu Nah, sekian dari kami Untuk tips bagaimana Menggunakan mesin Nova Simunali Oscar 2 Semoga bisa membantu teman-teman Dalam menghandle Atau misalnya menggunakan mesin ini Dan jangan lupa Di subscribe Dan di like channel kami Biar kami makin semangat nih Untuk memberikan review Dan tips buat teman-teman Mengenai mesin kopi Nah, oh iya Jangan lupa juga nih Di komen Kalau misalnya Mas, aku ada tambahan tips nih Langsung aja Di komen Diberikan masukan Nanti buat teman-teman juga Kita bisa tambahin lagi tipsnya ya Dengan masukan kalian Sekian dari kami Jangan lupa jaga kesehatan Sampai jumpa brofi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax